Intro Assalamualaikum Salam sehat untuk keluarga ya bunda Jumpa lagi dengan bunda Nkartiwa Edisi resep spesial ramadhan Kali ini kita masak ayam bunda Ini 500 gram ya Atau setengah kilo Tadi sudah kita cuci Sekarang kita potong Menjadi 6 bagian ya bunda Nah seperti ini Kemudian kita sisihkan dulu Kita buat bumbunya bunda Ini jahe, kunyit Dan garam ya Kita lembutkan Kemudian kita campurkan ke ayam tadi Kita aduk, kita oles semua Sampai terkena bumbu ya bunda ya Untuk menghilangkan bau anjir ya Oke Sudah rata Nah ini daun kunyitnya bunda Gunanya sangat banyak ya Di antaranya untuk penyedap masakan Menambah aroma Jadi menggugah selera kita untuk makan Kemudian juga penghilang bau amis Juga banyak manfaat kesehatan yang lainnya ya Nanti bunda bisa baca sendiri deh Di google Oke kita potong-potong Atau kita sobek-sobek Kemudian kita gulung ya bunda ya Kita gulung Kemudian kita tali Ya seperti ini Kemudian selanjutnya Tiga lembar daun jeruk Dua potong serai Ini bumbu yang dihaluskan bunda Sapi rawit ya Sesuai selera Kemudian bawang merah Bawang putih Bunyit Jahe Dan kemiri Yang sudah disangrai ya Kita haluskan Pakai blender Kemudian jangan lupa Tomatnya Kita ambil setengah saja bunda Karena ini ukuran sedang ya Kita sisihkan Kemudian 500 ml santan ya Santannya dingin bunda itu ya Oke siapkan minyak Setelah panas Masukkan ayamnya Kita goreng dulu bunda ayamnya Jangan lupa dibalik Nanti tidak perlu sampai kering Atau matang sekali bunda ini Setengah matang saja Bolak-balik sudah rata Kemudian kita angkat Kita sisihkan dulu Sementara kita siapkan Sedikit minyak Untuk Menumis bumbu halus Tadi ya bunda ya Oke Kita tumis Dulu Bumbu halusnya Kemudian serenya Daun jeruk Daun kunyit Tomat Kita tumis lagi Sampai harum ya bunda ya Nah Sampai warnanya Seperti itu Kemudian minyaknya Juga terpisah Baru ayamnya Kita masukkan Ini saya tambah air bunda Tadi blendernya tadi ya Gelasnya blender tadi Kita kasih air Kita kocok-kocok Kita tambahkan ke sini Kita tunggu sampai meresap bunda ya Bumbunya akan meresap dulu Kalau sudah baru tuangkan santannya Kita aduk-aduk lagi Tunggu berdiri Tunggu berdiri juga Jangan lupa tambahkan garam Sedikit gula pasir Kita aduk lagi Kita tunggu nanti agak asat ya bunda ya Sambil mengental begitu ya Nah seperti ini Harumnya bunda ya Harumnya bunda Pasti rasanya nikmat ya Kita tambahkan Untuk lalap Capi rawit ya bunda ya Oke siap untuk kita hidangkan Pasti nambah lagi Nambah lagi deh Buktikan kalau tidak percaya ya Agar kami tambah semangat Jangan lupa bunda Like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa